KOTAK PERANGKAP Kotak perangkap yang dipasang Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau sejak sepekan lalu di Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti Pelalawan akhirnya membuahkan hasil. Salah satu harimau Sumatera yang diduga sempat meresahkan warga sekitar masuk kotak perangkap atau box trap. Tim penyelamat satwa BBKSDA Riau langsung turun ke lokasi untuk mengevakuasi harimau yang diperkirakan berusia antara 8 hingga 10 bulan. Menurut pihak BBKSDA Riau, satwa liar dilindungi yang masih anak ini tidak sendirian melainkan bersama induknya. Sementara setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim medis dan guna kelangsungan hidupnya, harimau dilepas liarkan ke kawasan konservasi tempat habitat harimau Sumatera. Kondisi harimau tersebut sangat baik, sifat agresifnya masih alami karena kalau kita mendekat itu harimau merasa terganggu dan terancam dan menunjukkan sikap yang melindungi diri. Sebelumnya harimau Sumatera sempat berkeliaran di sekitar permukiman penduduk dan bahkan menyerang seorang warga. Untuk menghindari konflik kembali terulang, BBKSDA Riau menghimbau masyarakat agar waspada dan menghindari beraktivitas dekat kawasan hutan, baik itu di desa Pulau Muda ataupun Teluk Lanus di Siak. Terima kasih telah menonton!